Oke, jadi Kan gue sempet ada bilang tuh Habis PTA ada PT B, J, AFG, HIJ, PT Kotak gitu Tapi, oh, secara keseluruhan Di mata hukum Di mata hukum adalah temen gue berbisnis atau bertransaksi dengan PTA Dan PTA bertransaksi dengan temen gue Gak ada hubungannya dengan PT B, PT Kotak, blablabla Mau itu gagal bayar itu juga gak ada hubungannya Tapi, ya, itu kan di mata hukum ya Tapi kalau di mata bisnis yang dinyata Dinyata tuh gini cuy Ketika PTA gak bisa bayar temen gue Yang bisa dilakukan temen gue itu cuma minim sekali gitu Kayak gini cuy Jika terjadi gagal bayar yang dilakukan oleh PTA Maka Si temen gue ini Cuma bisa ngajuin tuntutan secara hukum perdata Bukan pidana Emang kenapa kalau perdata Emang kenapa kalau pidana Gini Kalau lo hukum pidana Dibawa ke pengadilan Si PTA itu bisa dipenjarakan Apalagi kalau dia ketahuan Emang bentuknya sindikat Ya, sama atas-atasannya PT-PTA atasannya bisa Diciduk gitu Dipenjarakan Tapi kemungkinannya kecil Mostly ya PTA-nya doang lah yang diciduk gitu Sedangkan kalau perdata Jika gagal bayar si PTA Maka Yang bisa dilakukan temen gue itu hanya Mengajukan ke pengadilan Terus Menyita aset yang dimiliki PTA Sekarang pertanyaannya adalah Eh, permasalahannya adalah Jika PTA itu tidak memiliki aset Bagaimana Gitu Jika Pemilik PTA Anggap aja PTA itu Perusahaannya CEO-nya Atau direkturnya Atau Komisarisnya Mau tanda tangan Membayar Menjamin dengan Uang pribadinya Gitu Kita Komisaris atau pemilik sahamnya disitu Ngasih jaminan pribadi Emang asetnya apa Gitu Karena di pengadilan nanti Ujungnya hanya bisa melakukan Hitung aset Kalau ada yang bisa disita Kalau gak bisa disita Gak ada punya aset Terus gak bisa disita Ya Intinya ya selesai Masalahnya sampai situ Kelar Alhasil lu Lu rugi Ya in a way Ya lu ditipu Karena Kalau PTA ini Kasusnya panjang Ternyata Ternyata kan Setelah Usut punya usut Teman gue bilang PTA itu Ngakunya di tipu PT C Ngaku di PT C Ngaku PT D Di tipu PT D Ngaku Di tipu PT F Gitu Ternyata Setelah gue cari tahu Informasi dari teman gue PTA ini Punya 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 hutang juga Gak ke teman gue doang Ke supplier-supplier yang lainnya Gitu Jadi awalnya Teman gue mikirnya itu Si PTA itu Ditipu Tapi Lama-lamaan Kesini PTA itu Ketahuan nih Punya hutangnya banyak Gak Utangnya sama Komoditasnya ayam juga Dan hutangnya Gak ke supplier-supplier yang Levelnya seperti teman gue Jadi ternyata Dia nipu Dia nipu Beberapa orang Gitu Sempet dimana Teman gue ini Suplai Akhirnya dibayar Dalam bentuk Ayam Jadi ayamnya dibalikin lagi Tapi Pakai Ayam orang lain Jadi ternyata PTA ini Nipu PT Bikin PO Gitu Buat Dia udah bikin PO Ke supplier lain Terus akhirnya Hasil PO-an ayam Supplier lain Dikasih ke teman gue Terus itu Dijariin bahan transaksi Kayak Ini PTA Gaib men Ini ada Ada yang kayak gini Di dunia nyata Ada yang kayak gini Jadi lu mesti hati-hati Ketika lu bertransaksi Gitu Gimana sih cara Nanggulanginnya Kalo berbisnis Seperti ini Gitu Karena ini drama banget Karena di mata hukum Gue Sama teman gue Sudah sempet nyoba Konsul Ke Polisi Eh Kalo gue urusan Sama PTA Apakah Tapi dia PTA ini Ditipu sama PT C C sama D C sama F Intinya ya Lu gak bisa Ngegugat PT CD E F Lu cuma bisa Menggugat adalah PTA Karena Lu cuma Berbisnis sama PTA doang Gitu Meskipun ya Lu tau PTA F ini Adalah otak sindikatnya Contohnya Seperti itu Oke Ya Alhasil Oh iya Di next page aja Gue akan menjelaskan Cara-caranya Agar tidak ditipu Sama sindikat Seperti ini Oke Terus Ponzi nya dimana Ton Gitu Nah ponzi yang tidak terlihat Tidak terlihat Atau tidak langsung Kayak gini Cik Anggep Ini PTA PTA Dapat Barang dari temen gue 500 juta Dengan ngaku Bayarnya 14 hari Kalender Dari temen gue Dapat deh Dia barang Bentuk ayam 500 juta Terus PTA Jual ke penadah Entah itu siapa Mungkin itu PT B Atau PT yang lainnya Jual rugi Jualnya di 450 juta Ini cash-cashan Sama PT B Atau Penadah Oke Akhirnya PT A Dildilan Sama supplier lain Dengan level Seperti temen gue Oke Dia nyuplai Dia PTA Minta Supply gue Ayam Nilainya 1 miliar Tapi dalam bentuk Ayam Nih Gue kasih DP 40% Dari 1 miliar Berarti Berarti dia Kasih 400 juta Ke si PT Budi Gitu Terus PT Budi Ngasih lah Ayam Senilai 1 miliar Kepada PTA Dengan Pembayaran 30 hari Kalender Terus PTA kan Dapet nih 1 miliar Ayam PTA Cairin Itu Ayam 1 M Dia jual 800 juta Ke PT Mungkin PT B Atau Penadah Lainnya Mereka Cash-cashan Berarti PTA Sekarang punya Duit Dari Nggak punya Duit Jadi Punya Duit 800 juta Terus PTA Urusan lagi Sama PT Abdi Gitu Contoh Eh PT Abdi Gue butuh Ayam Harganya 1,5 miliar Lu mesti Supply ya Ke gue Gue bayar 30 hari Kemudian Nih DP gue 50% 750 juta Nah Terus PTA Menerima 1,5 miliar Dari PT Abdi Dalam bentuk Ayam Terus PTA Jual 1,5 M Jual rugi 1,3 M Ke PT B Atau Penadah Dapet deh Mereka Kes-kesan Akhirnya PTA Punya 1,3 M Ini Kalau diputerin Terus Dalam 1 tahun Dari 0 rupiah B Bisa dapet 10 miliar Ini Bisnis Plannya Maksud gue Emang Untuk Makanan Kan bahan pokok Kayak ayam Nasi Gitu-gitu Kan bahan pokok Bahan pokok Itu keuntungannya Biasanya 2% Doang Keuntungannya Tapi Yang dimanfaatkan Orang Orang bisa survive Di bahan pokok Adalah Kontinuitas Sama Kuantiti Main Disitu Biasanya Kes-kesan Jadi Ketika lo Untung 1-2% Per transaksi Tapi kan Lo bisa Bertransaksi Berkali-kali Dalam 1 bulan Bisa 10 kali Bisa 20 kali Jadi Lo Nggak nipu Nggak bikin ponzi Itu Lo udah bisa Kaya Masalahnya Itu ada aja Orang Brengsek Yang Nipu Gitu Alhasil Ya emang Nipunya Dari 0 Sampai 10 Miliar Alhasil Dia akan Merugikan P.T. Abdi P.T. Budi Dan salah satunya Temen gue Itu Perspektif Lainnya Akan gue jelaskan Tapi Gue mau jelasin Tentang PTA dulu Ini adalah ponzi Yang tidak terlihat Jadi lo Mesti hati-hati Di next video Juga gue akan Kasih tau Tips dan triknya Bagaimana Menanggalunggulanginya Oke Ini tuh Kasus sudah Banyak banget Awalnya tuh Gue mikir Ini gue akan panjang Beberapa menit ya Awalnya gue mikir Kenapa sih Peternak gitu Indonesia Gak ada yang maju Maksudnya Peternak Bukan dari PT Jarum Maksudnya Peternaknya dari UKM UKM kecil lah Kenapa gak ada yang maju sih Kenapa Selalu Perusahaan gede banget Yang Punya peternakan bagus Atau Kenapa sih Petani Gak pernah kaya Gitu Kayak Sekarang kan lahan Jadi semakin kecil Untuk bertani Itu menandakan Ya petani Emang gak bikin kaya Kenapa sih petani Awalnya gue mikir Gara-gara Nonton di berita Gitu Kayak Oh terjadi gagal panen Karena Banyak walang sangit Atau hama Atau banyak musim hujan Atau kemarau Berkepanjangan Enggak Ternyata Ternyata Penipu Gara-gara penipu Model ponzi Bayangin Ada petani Atau peternak Yang emang Literally Dia Kerja Nguli Nyangkul Disitu Berbulan-bulan Udah Emang 100 juta kan Gede gitu ya Tapi kan Itu hasil panennya Per 3 bulan Atau Per 6 bulan Jadi Ya 100 juta harus dibagiin 6 Ya Nanti di matanya akan kecil Gitu Udah kecil Terus Ini peternak Atau petani Atau yang bikin kebun Juga Gak paham Kayak Misalnya nih ya Gue udah gedein sapi Tapi gak ada yang Sapinya gue jual Gak ada yang laku Atau Sementara sapi ini ada umurnya Atau Padi Gue udah panen padi Padi ini Gue juga bingung Jualnya kemana Tapi gue cuma Taunya bertani Atau Gue cuma taunya berkebun Berkebun ini Berkebun itu Akhirnya datang lah Si bajingan ini Pas si PTA Eh yaudah sini Gue mau beli banyak Gitu Yaudah lah Dijual lah sama petaninya Dengan polosnya Yang penting gue dapet untung Eh akhirnya Gak dibayar sama sekali Atau dibayar cuma 10% doang Uang DP doang Kayak Gimana mau kaya Petani kita Petani Indonesia Kalau baru mau maju aja Udah dihancurin Sama PTA Yang berinseng kayak gini Kayak Soalnya gue ngobrol Ngobrol sama Saudara gue juga Ternyata Di kampung dia Ada petani beras Dia Lama-lama Tokonya dari Punya 3 toko Akhirnya cuma 2 toko Akhirnya 1 toko Akhirnya tutup Ternyata Ternyata Jadi ketika Dapat hit Hit di tipu Gede banget Jadi kalau lu Untung di bahan pokok Itu kayak Lu Kalau di saham kan 2% 2% ya Lu merelakan 200 ribu Untuk mendapatkan 200 ribu Gitu 1 banding 1 Kalau di bahan pokok Itu enggak men Lu merelakan Uang 100 juta Untuk mendapatkan 1 juta Atau 2 juta Jadi kalau lu Untung nih 2 juta Tapi kalau lu rugi Lu rugi 100 juta Kayak Ngotak gak sih Kayak Kayak lu udah tau Petani itu Miskin Untungnya dikit Maksudnya lu tipu Gila Eh maaf Curhat Itu aja Konten gue kali ini Yaudah Dadah Terima kasih